Hai Oh Paling hal harumnya kamu harus Oh Kita goyang-goyang nih Tuh Rakyatnya goyang-goyang Saya berada di sebuah tenda di pinggiran sungai Citanduy Di bawah Bojong Salawi Jangan naikin siapa itu saya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Trigona TV Terjumpa lagi dengan channel ini Bagaimana kabarnya Semoga anda semua Ada dalam kondisi sehat Walafiat tak kurang suatu apapun Sahabat Hari ini di siang hari Saya berada di ruah jalan Yang menghubungkan antara Bojong Menger Dengan Cimaragas Di Kabupaten Siamis Kita akan jalan-jalan untuk melihat bagaimana Kondisi sungai Citanduy Di Bojong Salawi Dan juga jalan-jalan di sekitar sungai tersebut Yuk Apa yang akan kita lihat Kita saksikan jalan-jalan Sampai teman-teman ke jembatan Bojong Salawi Jembatan yang menghubungkan Antara desa Bojong Menger Kecamatan Cicinjing dan Cimaragas Disana itu Bojong Salawi Ada situs Bojong Salawi Ke kanan ya Ke kiri juga ada rumah-rumah Kita akan melihat kondisi bagaimana Sungai Citanduy Di Bojong Salawi Di sekitar jembatan ini Ingin tahu seperti apa Ini sekitar 20 kiloan mungkin ya Atau lebih 20 kiloan ya Dari sungai Citanduy Yang dibendung Di bendungan Lewikris Ya Setelah ini kesana ke kiri Terus ke Karankamulian Oke lanjut Nah teman-teman Saya sudah sampai di Jembatan Bojong Salawi ya Sekali lagi kesana ke Cimaragas ya Dan sini ke Bojong Menger Ingin kita lihat Ingin tahu bagaimana Kondisi air sungai Citanduy Di bawah jembatan Bojong Salawi Ya Seperti ini teman-teman ya Wah Ya Genangan air disini teman-teman Tuh Wah Banyak rakit-rakit tuh teman-teman Ya lihat Tuh Ya Tidak Tidak ada aliran Ya Kelihatan teman-teman Aliran air Dari Arah barat Setelah bendungan Wikris di bendung Ke Bojong Salawi Ya Terdiam airnya Dan ini tinggal Genangan disini ya Persis di bawah jembatan Kita lihat ke sebelah kanan Oh Teman-teman tuh Lihat ya Wah Nah ini di sebelah kanan dari Jembatan Bojong Salawi teman-teman Tuh Ya Ya Surut Dan terlihatlah batu-batuan teman-teman ya Tuh Ada aliran Tapi ini Aliran dari Resapan-resapan Mata air teman-teman tuh Ya Tuh Wah di bawah burung pipit banyak banget tuh Ya Burung pipit banyak tuh Tuh Wow Seperti ini Kita akan turun Ya Ada jalan nggak ya Kita coba turun Kesini kali ya Kita coba nih Ada jalan kesini coba ya Aduh 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 Tuh Kemana nih Oh kesini keren Ah Kesawah yang kering teman-teman tuh Ya Kering sawahnya teman-teman Nah Tuh Teman-teman ya Kita coba turun Nah ini ada jalan bekas jalan-jalan setapak Coba kesini nih Ada jalan nggak ya Aduh Oh ada di sini Aduh Nah Ini dia teman-teman ya Tuh Tuh Teman-teman Wih Ada pepayak itu Ada jalan dari sini Dan Mitus teman-teman ya Itu adalah kampung Bojong Salawe Ya Atau apa tuh ada namanya Dan di sebelah sana ada situs Galuh Gujong Salawe teman-teman ya Ada situs bersejarah Apa Situs sejarah Di sana teman-teman Dan kita pernah dulu ngeliput kesitu ya Kita coba turun Ke sungai Citandui Ada jalan setapak tuh ya Di bawah Jembatan Bojong Salawe Wow Tuh teman-teman Wuhh Seperti ini kondisinya teman-teman Tuh Wah Tuh Waduh Wah Citandui Setelah Bendungan Lowikris Di Bendung Tanggal 15 Agustus 2024 Dan di sini Jaraknya Ada sekitar 20 km-an ya Dari Bendungan Lowikris Di Kampung Guha Di Handap Herang Uh Jadi Handap Herang itu Desa paling Barat Ya Dari Cijengjing Ya Dan Bojong Menger Ini Desanya Ada di sebelah Timur Dan Sebelakang saya adalah Nanti Ketemu dengan desa Karang Kamulian Seperti ini Teman-teman ya Dan di atas tadi ada larangan Ngambil ikan dengan setrum Tidak boleh ya Korta Setrum segala macam Tidak boleh Karena merusak Dan saya tidak tahu saya Waktu dulu Pas Dibendung Mereka menangkap Seperti apa ikan-ikan ini Tuh Tuh Masih ada ikan-ikan kecil Berinyit Masih ada teman-teman Aduh Tuh Aduh Tuh Seperti ini kondisinya teman-teman Aduh Ini teman-teman Kalau airnya sedang normal Saya benar-benar ada di tengah-tengah nih Ya Tengah-tengah sungai Citanu yang Airnya sedang gede Misa Umpamanya teman-teman ya Tapi sekarang Seperti ini ya Tuh Saya ingin lihat ke depan Aliran air yang Tersisa besarnya seperti apa ya Tuh di depan Aduh Keren teman-teman Ya Sebetulnya ini keren indah Ya tuh Pingiran-pingiran sungai Citanu yang Surut ya Indah sekali teman-teman Ya Di atasnya perbukitan Eh Pohon-pohon bambu ya Di bawahnya batu-batu besar Cadas ya Tanah-tanah cadas Sementara airnya Nampak menghijau Karena sudah Dua mingguan ya Tidak ada air yang datang Mengalir secara signifikan Jadi Airnya tenggenang Terdiam Menghijau Ya Banyak lumut-lumut Muncul teman-teman ya Tuh Aduh Tuh Dan Bau-bau Bangke ikan Tercium teman-teman ya Ya Mungkin Banyak ikan-ikan sapu ya Yang sudah jadi bau Jadi bangke Jadi bau teman-teman ya Nah inilah Sisa aliran yang Tersisa kesini Ke Sungai Citanu Di Bojong Salawek Teman-teman ya Tuh Inilah Sisa alirannya Ya Allah teman-teman ya Sungai Kemarin-kemarin ya Sebulan yang lalu Saya ngeliput kesini Ke situs Bojong Salawek Disitu tuh teman-teman ya Ini air ini Menakutkan ya Saya lihat dari gawir Dari situs Bojong Salawek Kelihatan airnya besar Dalam Keruh ya Menakutkan sekali Tapi sekarang Kondisinya seperti ini teman-teman Sungai Citanu di Bojong Salawek Aduh Ya Allah Ya Sangat luas ini disini ya Kalau airnya lagi normal lagi hujan gede Wah Disini menakutkan teman-teman sungai Citanu Namun sekarang Seperti ini Ya Ya Allah Tuh Lihat Aduh Ya Batu teman-teman ya Tuh Kiri kanan Batu-batu Tering Tuh Tanpa air Ya Tuh Ya Allah Ya Tinggal sisa segini teman-teman ya Aduh 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 Surut Benar-benar surut teman-teman ya Tuh Situs-situs Bojong Salawek Tidak ada lagi air Padahal situ ada Ada tempat Pemandian Ya Ada sit Apa Tempat ritual pemandian Pemandian di situ ya Tapi sekarang Zaman dulu Itu ya Dan juga sekarang masih ada Untuk ritual Pemandian Tapi sekarang Airnya nggak ada teman-teman ya Teman-teman Aduh Dingin eh Enak Dingin ya Jernih Ya Jernih Karena ini tinggal sisa-sisa Sisa-sisa mata air ya Tuh Sisa-sisa mata air Jadi Jernih juga nih airnya Ya Hanya kecil Mudah-mudahan Dalam satu bulan ke depan Bendungan lowi kerisnya sudah Terairi dengan normal sehingga Air akan mengalir lagi Dengan normal pula Ke Sungai Citandoi Di bagian Hilirnya teman-teman Termasuk di Bojong Salawai Ini teman-teman ya Aduh Tuh Ya Ini apa ya Kalau itu sampan ya Ini ada sampan teman-teman Tapi ini apa ya Nih Sepertinya ini tempat Orang Nginep Teman-teman ya Tendak Tuh Kayaknya bekas orang nenda ini Aduh Wah Ada ikan lompat tuh weh Wah Ada ikan lompat Aduh weh Nah Ini rakit ya teman-teman Ya Tuh Wah Ini rakit teman-teman Tuh Ya Aduh Aduh Tuh Goyang-goyang Eh Dan ikan lagi-lagi lompat teman-teman ya Masih ada ikan-ikan teman-teman Ya Tuh Persis di bawah jembatan Bojong Salawai tuh Ya Kita coba kesini Wih Wih Ini ikut gak ya Nah Tuh Aduh ya Allah Wah Seperti ini teman-teman Hmm Ya Wah Nah Saya duduk Di rakit teman-teman nih Tuh Ya Di atas sungai Citanu yang Tergenang dan surut Di Bawah jembatan Bojong Salawai tuh Ya Aduh Seperti ini kondisinya ya Nih Dan kita pulang teman-teman Ya Kita pulang Tuh Aduh Goyang-goyang nih Tuh Aduh Tuh Rekirnya goyang-goyang eh Aduh Aduh Tapi aman Soalnya gak ada aliran Ah Aduh 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 Ya Dan ini Yang saya katakan tadi Tempat orang menginap disini berkemah teman-teman Tuh Lihat Hahaha Iya Sampai orang bikin kemahan disini ya Untuk sekedar Rekreasi Wisata Tiduran Atau mungkin untuk Apa Mancing ikan atau nangkap ikan Bikin tenda plastik Di pinggir sungai Citando yang susut Namun ada genangan Di bawah Jembatan Bojong Salawai Eh Kok jadi banyak orang eh Di atas Tadi mah enggak Tuh 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 Aduh Aduh Teman-teman Ya Tuh Nih Orang jadi Sampai bikin tenda Lihat tuh Takut hujan dan panas kali ya Atau biar enggak kena nyamuk atau gimana ya Tuh Ya pake bambu Wih Keren 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 Aduh Aduh Tuh Tuh Teman-teman Saya berada di sebuah tenda Di pinggiran sungai Citandoi Di Bawah Bojong Salawai Jembatan Bojong Salawai tuh Ya Ya Disini ada warga yang bikin tenda Dari plastik Dengan rangka bambu Buat tidur Mungkin buat rekreasi Atau buat Nungguin ikan Atau nangkap ikan ya Aduh Keren banget ya Aduh Tendanya teman-teman ya Wah Bener-bener keren bikin tenda Disini Aduh 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 Di bawah Pohon-pohon Bambu teman-teman ya Tuh Di bawah Bojong Salawai Jembatan Bojong Salawai Saya penasaran dulu untuk sedikit ya Jalan-jalan di Rumah-rumah warga Disini teman-teman ya Tuh Ya Disini ada rumah warga tuh Teman-teman Pas Tikungan ini ya Ada rumah-rumah warga Kita coba kesini Ya Tuh Wah Bagus tuh Wah Ini rumahnya bagus eh Ini Cikawung kalau nggak salah ya Bojong Menger ya Daerah yang dekat sekali dengan sungai Citandoi Ya Yang kesananya adalah Cimaragas tuh Ini rumah-rumah terakhir di Cikawung teman-teman ya Eh Eh Ngering Bupedewan Ini di kampung ini Ini di kampung ini Cikawung Oh Ini terakhir Bu-Ibu Minak Oh Tuh 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 Punya mobil Punya motor teman-teman ya Nah Nah ini wah Ada makam ya Assalamualaikum ya Al-Kubur Ada makam Dan kebawah Ada rumah Atau apa ya Atau Saung Ya Dan kekiri Rumah yang sudah tidak berpenghuni Ruksak hancur teman-teman tuh Wih Ih Tuh ya Eh Serem kayaknya nih Tuh Ya Tuh Rumah yang sudah rusak Ya Ulah lapuk Dan tidak berpenghuni Aduh Bapak Mereka mana kan Kita Saat ya Dengan licitan Yang terang Atau pukul suur Lepas Pas pisan Dih Kita 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 Ya Kita Kita Pernah Kita Tidak Kasi Hormis Sebelum pulang Saya Mampir dulu kesini teman-teman ya ini ada apa nih teman-teman ini persis di atas dari sugei Citanui teman-teman tuh disana sungai Citanui di bawah ya dan disini ada yang disebut intelasi pengolahan lumpur tinja itu tempat naon kan tempat naon itu tempur tinja akan nama Lydia maksanya teku maha kan jadi pembuangan tinja tadi dia harus sedot-sedot eh dibuang di sini Oh biasa LH mungkin teke pada di kumahak jantan pupuk diolah ayah di dia parang resapan keringan di sini teman-teman ya tempat pengolahan lumpur tinja ya jadi disini sedot WC segala macam itu dibuangnya di sini dan diolah menjadi pupuk ya teman-teman tuh oh coba lihat nah ini teman-teman ya tuh ya di Bojongmenger ya Kang tuh disinilah tempat pengolahan lumpur tinja ya teman-teman tuh dan inilah lokasinya teman-teman tuh ya tuh ya dan kita bersama akan siapa kan Kang Hendar ada mal di dinas PRKPLH atau spenes THL THLT tenaga Oh mudah-mudahan diangkat Kang ini ngelola di sini itu yang yang saya sedot tinja itu kan itu bukan swasta suka banyak kan di pohon-pohon ada satu tapi dibuangnya ke sini udah punya izin yang punya izin dibuang tinjain tuh ke sini Oh gitu jadi nggak bisa sembarang dibuang kemana Woi harus ke sini biar bisa diolah Oh mana Kang Aduh kita coba tuh lihat teman-teman ya ini persis di atas sungai Citanduy yang lagi surutnya Kang gara-gara bendungan lebih kris tuh 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 sungai Citandu nya ya Oh ya itu sungai Citanduy di bawah tadi kita turun dan ini diatasnya ada pengolahan lumpur tinja ya lumpur tinja THB manusia teman-teman diolah di sini ya mana Kang contohnya ini buangan pertama ini buangan pertama ini teh bro-bro wakumah Kang tinja Oh ini tinja manusia ya jadi hidung Kang Aisu gantek koneng nih teman-teman ini kotoran BAB manusia lihat tuh ternyata hitam kalau udah lama tuh lihat ya dan ini pembuangan pertama katanya hadirkan helakang oh disaring dulu jadi begitu datang ke sini kan jadi begitu datang BAB ke sini kan teman-teman ya bruk-bruk ke sini dan disaring keluarlah ke sini akhirnya ini berapa lama di biarin di sini satu bulan inilah kotoran manusia BAB manusia teman-teman kita lanjut ke sini nih ini apakah saluran apa ini dari sana Oh jadi ngalir lagi dibuang ke sini di sini ngendap lagi Oh aduh airnya turun ke baktiga baktiga itu yang baktiga di sini kan ngendap Oh di sini mengendap terus turun ke baktiga bukur sama airnya bukur aduh si akal ini bilang bukur justri bukur bukur pinja deh jadi nggak boleh ini sentuh-sentuh ini manusia teman-teman beri mana-mana nih ya Oh ya akhirnya mengendap ke sini kok jadi air kan Oh dari ini pupuk meresap nanti yang mau jadikan bubuk itu diambil jadi pupuk yang udah kering itu di atas Oh ini yang jadi pupuk Hai ini asli kotoran manusia kan bukan tanah bukan pasir ya ini kotoran manusia bukan tanah ini bener ya Adang pernah pegang yang dari bawah saya hahaha siapa itu saya tuh Alimah Tuhan pegang DT ee manusia yang sudah diolah udah kering-kering aduh kan bau nak enggak nih kaisa-kaisa bau bau nggak bonya yang itu Oh kalau bau yang ini Oh ini udah nggak bau lagi tuh melangsing gitu Oh ini udah kering sih manusia ya Allah ya lebih ternyata seperti ini pupuk bisa pupuk Hai makanya tuh ya Oh dari makanan minum ati naman bagus buat tanaman bagus ya kan akan dari tahun berapa disini tukiskan udah 10 tahun lebih ah 10 tahun udah ikut testing dari banyak udah ketiga udah lulus eh katanya tadi belum PNS pada itunya apanya kalau udah masuk sih udah lulus nyatakan lulus ya gitulah tapi belum belum keluar net gitu yang terakhir angkatan terakhir Hai adakan angkatan tahun kemarin ya ini udah mau lagi CPNS sekarang mah yang kemarin yang ikut tes ikut dan lulus Hai udah eh agama dulu tuh kan ayo udah 10 tahun mau tukang aduh pokoknya udah ikut proses p3k ya 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 udah proses nih hasilnya dan inilah hasilnya ya teman-teman ini hasilnya pohon pepaya Kalifornia dengan pupuk eek manusia teman-teman hahaha waduh keren itu lihat waduh tuh inilah hasilnya tanaman tanaman pepaya seperti subur seperti ini tuh ya tuh kesana Aduh keren eh tuh keren nah teman-teman saya berada di bak pertama ya bak pertama penampungan tinja atau eek manusia ya tuh kalau nih di bawah tuh ini eek manusia teman-teman hitam seperti ini udah beberapa minggu diindapkan dan ini pembuangan pertama katanya tuh ini pembuangan pertama begitu tinja datang dari sedot WC segala macem ke sini dan inilah endapan pertama ada keluar nanti di situ ya kemudian ke sini dan kemudian dialirkan airnya ke situ ya teman-teman sehingga menjadi endapan berikutnya di sana ya akhirnya menjadi kering dan menjadi pupuk dan airnya terus ke sana besok kolam-kolam makin ke sini makin ke sini makin jernih dan ditanami ini air-air dari apa endapan tinja yang terakhir kolam-kolam ketiga dan dialirkan lagi ke sini ini udah jernih di atasnya kan terus ke bawah maksanya kumar yang bisa terasa bawah itu mau benar-benar berkerang-berkerang berkerang-berkerang di belakang laut Oh akhirnya ditanami ikan depan-deman bubur rame sama jair jadi ini air teh dari dari sana enggak ditambah lagi apa-apa cuma kalau ada hujan ya ketambah kalau enggak mah udah berasal dari BAB manusia yang pertama dari kandungan airnya banyak Aduh ini ngomongin ene aduh dari tempat nyantai si Akang di sini air rumah di mana gitu kan ceket Aduh bener ini papayanya tuh gila subur bener banget ya tuh lihat Aduh gua nya sampai seperti ini tuh tuh gila ini dari manusia teman-teman tuh tuh hitam-hitam udah mengering itu eh manusia ya luar biasa tuh bawah tadi tanam apa dikasih ikan-ikan teman-teman air dari manusia teman-teman dan sekali lagi inilah jembal sungai Citanui di bawah saya teman-teman ya tuh sungai Citanui yang airnya sudah susut tuh lihat ya tadi saya disitu teman-teman ya tuh tuh lebih dekat teman-teman Nah inilah e-e manusia di pembuangan pertama teman-teman ya setelah beberapa minggu diindapkan inilah e-e atau BAB manusia di pengolahan tinja di Cikawung Bojongmenger di dekat Bojong Salawek sungai Citanui dan ini kantornya tuh kantornya tuh kantor Cakang lega baru sih tapi sendirian di sini teman-teman tuh ada dikasih meja tuh ya aduh tuh teman-teman ya kantor pemolahan tinja sepi eh bener-bener cuma sendirian kan ditugaskan sendirian Oh teman-teman ya Oh ada musyola ya ada musyola ada kamar mandi ada ruang belakang Oh iya tuh ya Oh ada peralatannya akan tuh Oh iya ini baju dinasnya ada di sini eh termasuk juga untuk mancing eh ya pancing wah ah cukup juga tabu sabar itu kak pulau bingung kumah sana wikasya bukata 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 ngomongin gini dong kadang-kadang bukata keluarga tapi Alhamdulillah terus gaduh bati SMA kelas 2 kembar ya Oh Allah 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 Oh nasi yang jantan P3 kak keren oke teman-teman nampaknya semuanya perjalanan kita di kampung Cikawung Bojong Menger dan di Bojong Salawe sungai Citan dui serta di tempat pengolahan lumpur tinja BAB atau eek manusia cukup sampai disini perjalanan kita ya sampai jumpa di video lainnya jangan lupa untuk klik like share komen dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata hasil akhirnya tinja manusia itu seperti pasir ya kering seperti itu ya setelah airnya diendapkan dan mengendap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika Terima kasih telah menonton!